HML T6 E17S dan HML 2 E17 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Pak Unting kali ini saya akan mereview dua buah senter grillet HML T6 E17S dan senter grillet HML 2 E17 kedua senter ini sekilas hampir sama baik dari namanya dari bentuknya kita akan bandingkan yang pertama kita lihat dari panjang kedua senter ini panjangnya ternyata berbeda panjang yang HML 2 E17 kemudian kalau kita lihat kedua senter ini memiliki zooming zooming ya bisa kita zoom dengan kita tarik kepala senter ke depan ya untuk yang HML E17S begitu juga untuk yang XML 2 E17 kita bisa zooming dengan menarik kepala senter ke depan depan tetapi bentuknya bentuknya ya panjangnya lebih panjang yang HML 2 E17 ya kita lihat ya berbandingannya oke kalau kita lihat di tombol belakang itu juga berbeda berbeda yang satu warnanya oranye untuk yang HML 2 E17 kemudian yang HML T6 E17S tombolnya berwarna hijau kita lihat di depan kepala senternya ya juga berbeda dari ukuran kepala senternya dan diameter untuk lensanya besar yang E17 HML 2 E17 oke sekarang kita lihat untuk berat ya kita timbang berat mana kita timbang dulu untuk yang HML T6 E17 kita timbang berapa beratnya ternyata beratnya adalah 88 gram ya 88 ya oke sekarang kita timbang untuk yang HML 2 ya E17 ya kita timbang ternyata bobotnya adalah 124 25 ya 125 gram sisi lumayan banyak ya ya kedua sender ini memiliki merek yang sama-sama dari tough wear ya sama-sama dari tough wear ya untuk jenis light nya ya tentu kedua sender ini berbeda yang satu menggunakan HML T6 ya yang yang E17s kemudian yang E17 itu lightnya XML2 yang menurut saya bagus yang XML2 ini ya oke sekarang kita akan bongkar ya kita akan bongkar satu persatu yang pertama kita bongkar untuk yang E17s ya kita bongkar kita bongkar untuk switch nya kemudian kita bongkar untuk kepala sender ya jadi bongkarnya itu ke arah berlawanan arah deronjem untuk kepalanya memang kalau baru pertama nanti akan sulit ya jadi ketika kita membongkar untuk nah ini pertama kali sulit kita bongkar dan nah seperti ini ya selontangnya juga ya oke ya ini bagian tengahnya ini bagian kepala sendernya saya juga belum menemukan caranya untuk membongkar bagian light dari dalam ini karena untuk yang E17s ya ini seperti di lem gitu ya jadi kemarin saya tarik-tarik gak bisa tapi kemungkinan ya kemungkinan bongkarnya itu lewat sini ya jadi disini ada bagian yang ini itu bagiannya plastik dari plastik ya mungkin ini congkel ya mungkin ya tapi saya belum bisa untuk membongkar bagian lensanya dan mengeluarkan dari light ini ya sekarang kita akan bongkar untuk yang center E center xml2 E17 ya kita bukar bagian belakangnya dulu seperti ini bagian belakangnya switchnya oke kemudian bagian untuk bagian tengah ya kita putra berlawanan arah darunjang oke dan ini bagian tengahnya selesai juga kemudian nah kalau yang E17 xml2 E17 ini bagian lensanya bisa kita bongkar ini hampir sama seperti E7 ya xml T6 E7 hampir sama oke kemudian untuk bagian dalamnya itu bisa kita lepaskan ya untuk lednya seperti ini lednya perbedaannya led yang xml2 dengan E xml T6 itu adalah di dalamnya ya gak kelihatan ya jadi secara desain di dalam itu berbeda nanti akan kita lihat sinarnya ya seperti apa oke teman-teman sekarang kita akan mengetes kedua senter ini dengan menggunakan baterai bekas laptop ya untuk tipenya adalah 186 50 oke oke ini senternya saya pasang saatnya kita akan mengucinya ya untuk cahayanya seperti apa oke inilah perbandingan dua senter yang sebelah kanan itu xml T6 E17S kemudian yang kiri xml2 E17 oke kedua senter ini memiliki 5 mode ya yang pertama adalah terang ya ini yang kedua adalah medium sama yang ketiga adalah low sama juga low yang keempat adalah strobo sama-sama strobonya yang selanjutnya adalah SOS ya SOS kembali ke terang kembali ke terang oke kemudian kita akan zoom in kan ya ini yang xml T6 E17S ya seperti ini cahayanya kemudian untuk yang xml2 E17 itu kita zoomkan seperti ini oke bisa dilihat teman-teman oke yang kanan ya yang ini ya ini e xml T6 E17S ya kemudian yang ini ya ini adalah xml 6 xml 2 E17 ya kita zoom out kan zoom in kan ya oke teman-teman sekarang kita akan tes ya yang saya pegang ini center krillite xml T6 E17S ya kita kita akan coba di luar ruangan ya semoga kelihatan kita akan zoom zoom out zoom in ya oke seperti ini kelihatan gak ya semoga kelihatan ya oke ini zoom out seperti ini kita akan sorotkan ke gedung ya ke apa namanya itu ke rumah ya oke sekarang akan saya coba untuk center yang xml 2 E17 11 seperti ini oke kita zoom out dulu kita akan zoom in ya kelihatan ya ya ini zoom in kita akan sorotkan ke ke gedung ya kebangunan seperti ini oke sekarang kita compare dua-duanya ya yang sebelah kiri ini xml ya xml 2 E17 ya sebelah kiri ya kelihatan gak ya oke yang ini ya kemudian yang sebelah kanan itu adalah xml t6 ya E17 S ya kita lihat saya seperti ini oke teman-teman ya kemudian untuk review kedua center xml t6 V17 S dan xml 2 E17 ya juga bermanfaat ada kurang lebihnya mohon maaf cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh